Ya, berikutnya kita akan membahas mengenai lipid penyusun atau pembentuk membran. Nah, jenis lipid penyusun membran yang pertama adalah fosfolipid. Kita mengenal tadi kerangka triglycerida, yaitu ada gliserol, kemudian ada asam lemak, ada asam lemak, dan ada asam lemak lagi. Kalau kita kembali ke slide sebelumnya, ada gliserol, ada asam lemak pertama, asam lemak kedua, dan asam lemak yang ketiga. Untuk fosfolipid, salah satu asam lemaknya itu digantikan dengan fosfat dan alkohol. Nah, ini adalah kerangka umum dari fosfolipid. Namanya juga fosfo karena mengandung gogos fosfat. Contoh dari fosfolipid adalah senyawa fosfatidat. Kita bisa lihat, ini adalah kerangka gliserolnya yang warna biru. Karbon nomor satu, dua, dan tiga. Ini mengikat asam lemak yang pertama. Ini mengikat asam lemak yang pertama. Ini mengikat asam lemak yang kedua. Dan ini mengikat suatu fosfat. Kalau belum ada alkoholnya, jadi sampai fosfat saja seperti ini, kita namakan dia suatu fosfatidat. Atau di asil gliserol tiga fosfat. Nah, karena bagian ini bersifat non-polar, dan ini juga bersifat non-polar, sedangkan ini bersifat polar, maka seringkali dia digambarkan seperti ini, dengan ilustrasi seperti ini. Yang berwarna merah disebut sebagai kepala polar, yang mewakili yang ada fosfatnya. Dan yang berwarna hijau disebut sebagai ekor non-polar, yang mewakili asam lemaknya. Seringkali juga disebut sebagai kepala hidrofilik, dan ekor hidrofobik. Sehingga senyawa ini kita sebut sebagai suatu senyawa amfifatik. Artinya, senyawa tersebut bersifat amfi. Satu bagiannya bersifat hidrofil atau polar, dan bagian lainnya bersifat hidrofob atau non-polar. Kalau ekornya hanya satu, seperti asam lemak. Asam lemak tentu juga punya bagian yang polar, dan bagian yang non-polar. Jadi asam lemak saja. Dia akan dapat membentuk misel. Ini kita namakan misel, di mana kepalanya yang polar akan bertemu dengan molekul air. Tentu saja ini kita berbicara di dalam lingkungan air. Sedangkan ekornya yang non-polar akan berkumpul bersama ekor-ekor lain yang non-polar. Ingat, prinsip interaksi adalah, atau prinsip kelarutan juga adalah, didasarkan pada kemiripan sifat. Sesuatu yang polar akan lebih senang berinteraksi dengan molekul lain yang juga polar. Dan sesuatu yang non-polar akan lebih senang berinteraksi dengan molekul lain yang sifatnya juga non-polar. Nah, kalau kita punya senyawa sedemikian, yang kita namakan fosfolipid, dengan dua ekor dan satu kepala seperti ini, maka dia akan, secara alamiah, memiliki kecenderungan untuk membentuk suatu struktur seperti ini. Yang kita namakan sebagai struktur bilayer. Bi atau bi artinya dua, karena ada layer satu dan layer dua. Nah, struktur inilah yang mendasari pembentukan membran. Jadi, kepalanya ini akan ketemu dengan lingkungan air di luar sel. Misalnya kita katakan ini di luar. Dan ekornya akan ada di dalam, berinteraksi dengan ekor yang lain. Dan kepalanya yang lain, ini akan berinteraksi dengan air yang ada di dalam sel. Kalau ini air di luar sel, ini adalah air di dalam sel. Dan ini adalah molekul yang non-polar, yang bertemu di bagian dalam. Nah, ini kita namakan sebagai bilayer atau bilayer. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa kerangka utamanya adalah satu gliserol, kemudian dua rantai asam lemak, dan satu gugus fosfat, ya. Kita lihat strukturnya ya, P. Kemudian ini rangkap, O. Kemudian ini oksigen, rantai tunggal. Kalau ini kita sudah tulis rangkap, ini tinggal rantai tunggal dan rantai tunggal. Ya, perhatikan. Kalau kita tidak mau tuliskan resonansi, kita bisa tuliskan satu saja yang berikatan rangkap dan ikatan lainnya tunggal. Itu tadi namanya fosfatidat, ya. Jadi kalau ini saja, itu fosfatidat. Kemudian bagian sininya adalah suatu alkohol, oke. Kalau struktur alkoholnya begini, ya perhatikan ya. Ada O, C, C, kemudian ada suatu nitrogen yang mengikat, 1, 2, 3, 4, 4 karbon. Ini kita namakan sebagai kolin. Jadi namanya adalah fosfatidil kolin. Nah, kalau kita ganti dengan struktur yang lain, misalnya O, C, C, NH3+, Nah, ini nama senyawanya adalah etanol ya, mesti ingat CH3C2OH, ini etanol. Lalu ada aminnya, namanya adalah fosfatidil etanol amin. Kalau dia berikatan dengan suatu molekul serin, nah serin ini suatu asam amino, silakan dicari lagi strukturnya. Dia mengandung OH, seperti alkohol pada umumnya. Ini juga bisa terikat pada fosfatidat, membentuk fosfatidil serin. Ini fosfatidatnya, ini serinnya. Bisa juga dia membentuk suatu senyawa yang namanya fosfatidil inositol. Nah, ini namanya adalah inositol ya, jadi ini suatu, tentu saja kita sudah pernah lihat struktur semacam ini ya. Tapi ini adalah polihidroksi, etanol yang, ya sorry, alkohol, yang kemudian salah satu O-nya berikatan dengan senyawa ini. Ya, kalau etanol yang ini tadi ya, maaf. Ini namanya inositol. Bisa juga dia membentuk dimer, seperti ini ya. Ini kita namakan sebagai difosfatidil gliserol, atau nama umumnya adalah kardiolipin. Oke, sekarang kamu sudah harus mengetahui apakah perbedaan antara triglycerida dengan fosfolipid. Triglycerida tadi sama-sama kerangkanya gliserol. Tapi kalau triglycerida, dia mengikat tiga asam lemak ya. Satu, dua, tiga. Kalau fosfolipid, dua saja asam lemaknya yang menjadi dua ekor ini, dan satu lagi adalah mengikat fosfat dan alkohol. Gambarkan struktur fosfatidat. Silahkan semuanya sekarang mencoba gambarkan sendiri, masih boleh lihat slide dulu ya, untuk menggambarkannya. Untuk ke depannya, diusahakan untuk mengingat struktur demikian. Karena ini merupakan struktur yang sangat sentral dalam pembentukan membran sel. Baik, ini adalah jenis suatu lipid pembentuk membran lain. Oke, tadi kita tahu ada kerangka gliserol. Ada CH2OH gitu ya, CH2OH dan CH2OH. Ini namanya kerangka gliserol. Nah, kerangka ini bisa juga suatu molekul lain, yang kita namakan sebagai sphingosin. Sphingosin, nah ini strukturnya lebih kompleks daripada gliserol ya. Ada OHCH2, kalau ada C yang terikat pada suatu NH3+, lalu ada COH, dan ini mengikat suatu alkyl berantai panjang juga. Dan ada ikatan rangkapnya di sini ya. Ini namanya adalah sphingosin. Nah, senyawa ini, nanti kita bisa lihat, N-nya akan mengikat suatu asam lemak, dan O yang ada di sini, yang pojok di sini, itu akan mengikat suatu fosfat dan alkohol seperti tadi ya. Mesti ingat struktur ini struktur apa? Yaitu ini tadi, kolin. Kolin, fosfat, tapi asam lemaknya di sini satu saja. Satu lagi ekornya adalah suatu alkyl rantai panjang ya. Perhatikan ini alkyl, ini asam lemak. Karena ini ada karboksilatnya, kalau dia hanya CC saja, dia adalah suatu alkyl. Dalam hal ini dia yang mengandung ikatan rangkap. Nah, perbedaannya dengan kerangka gliserol, silahkan dibandingkan lagi kerangka sphingosin dengan kerangka gliserol. Nah, itu adalah kelas yang pertama, fosfolipid. Jadi, pasti ada gugus fosfatnya ya. Di sini ada fosfat, di situ juga ada fosfat. Kerangkanya bisa gliserol, bisa sphingosin, tapi tetap ada fosfatnya. Nah, kelas yang kedua dari lipid pembentuk membran, yang tadi fosfolipid. Dan yang kedua adalah glikolipid. Nah, sesuai dengan namanya, sekarang kita bisa membahas mengenai suatu jenis lipid yang lain. Nah, kalau glikolipid, kerangkanya adalah, silahkan dilihat, apakah ini kerangka gliserol atau kerangka sphingosin? Jawabannya adalah kerangka sphingosin. Ada suatu kerangka sphingosin, ini juga mengikat asam lemak, seperti biasa. Tapi di sininya tidak ada lagi fosfat. Perhatikan, di sini tadi O, dia mengikat fosfat, lalu mengikat suatu alkohol. Nah, di sini O-nya langsung mengikat suatu sugar unit, suatu gula. Ya, tentu saja biasanya monosakarida ya, bisa jadi glukosa atau galaktosa. Silahkan. Untuk mereview materi sebelumnya, digambarkan lagi glukosa seperti apa strukturnya. Kemudian galaktosa, itu epimer glukosa. Pada karbon nomor berapa dan bagaimana strukturnya. Silahkan direview lagi. Nah, kalau dia mengikat kerangka sphingosin ini, ini adalah suatu jenis lipid yang kita namakan glikolipid. Karena ada sugar unit-nya. Nah, ini namanya adalah cerebroside. Contoh dari suatu glikolipid. Nah, sekarang kamu harusnya sudah mengetahui apa bedanya antara fosfolipid dan glikolipid. Yang satu nanti ada fosfatnya, Yang satu ada gulanya. Bisa glukosa atau galaktosa. Untuk membentuk cerebroside. Nah, khusus untuk arkea. Ini ada suatu keunikan. Kalau tadi kita lihat, struktur membran, misalnya manusia gitu ya. Atau hewan pada umumnya. Kerangkanya adalah kerangka gliserol. Oke, disini sama ya. Kemudian ada fosfat, disini pun sama. Ada suatu alkohol, disini pun sama. Alkohol apa ini? CH2, CH2. Jadi dia etanol amin ya. Ada suatu etanol amin, ini sama. Yang membedakan adalah, disini bukan ikatan ester. Oke, kita lihat struktur sebelumnya. Kita harus sering melihat struktur supaya kita bisa mengingat dengan baik ya. Lihat struktur sebelumnya ini adalah O. Ini adalah CO. Suatu ester. Oke, ini adalah membran sel pada umumnya. Tapi pada Arkea, lihat disini, dia tidak ada CO-nya. Tidak ada suatu gugus karboksilat. Atau ester ya. Tidak ada suatu ester yang dibentuk dari gliserol plus suatu karboksilat. Yang terbentuk justru COC. Nah, ini apa? Kamu sudah mengenali, yaitu ini adalah gugus ether. Kenapa? Nah, dia kemudian punya membrannya ether, bukan ester. Nah, kita dapat menjelaskan ini kemungkinan karena Arkea hidup di lingkungan yang ekstrim sehingga membrannya ini adalah membran ether yang sifatnya lebih tidak reaktif dan lebih stabil tentu saja dibandingkan dengan membran yang berbasis ester. Oke. Nah, penyusun membran yang terakhir adalah kolesterol. Nah, senyawa kolesterol ini sangat populer. Kandungan kolesterol yang terlalu tinggi sering dikaitkan dengan penyakit misalnya yang berhubungan dengan jantung atau stroke yang berhubungan dengan plak yang terdapat di pembuluh darah yang dapat memblok aliran darah atau sering juga disebut sebagai kardiosvaskuler ya, vaskuler dari kardio, jantung. Jadi, kolesterol ini salah satu molekul yang sering sekali kita dengar dan harus dijaga kadarnya di dalam tubuh kita. Nah, kolesterol ini jenis lipid juga tapi kamu bisa lihat sekarang strukturnya sangat berbeda. Kita tidak bisa lihat ada kerangkal glicerol ada asam lemak, tidak ada di sini. Adanya adalah suatu cincin yang khas. Ada cincin 6, cincin 6, cincin 6, cincin 5. Ini ciri khas dari kelompok steroid. Kemudian di sini ada suatu alkil. Nah, ini adalah struktur khas kolesterol dan ada suatu OH di sini ya. Ada OH bersifat polar namun sisanya di sini karbon ya. Apalagi ada struktur siklik besar-besar seperti ini, tidak ada atom O. Lima sekali ya di sini. Semuanya adalah molekul yang atau bagian molekul yang sifatnya non-polar. Jadi, polarnya sedikit saja, selebihnya non-polar. Sehingga sifatnya nanti tidak larut dalam air kalau kita amati. Nah, fungsi kolesterol yang pertama tentu saja dia ikut membangun struktur membran bersama dengan dua kelas sebelumnya. Fosfolipid, glikolipid, dan kelas ketiga kolesterol. Dia membangun struktur membran. Tapi ada fungsi lain yaitu menjaga fluiditas membran. Fluiditas ini berkaitan dengan kemampuan membran itu untuk mengalir, untuk bersifat seperti fluida. Nah, kita lihat seperti apa maksudnya membran itu? Fluid. Ada teori yang dinamakan sebagai lipid raft yang menyatakan fluiditas membran. Contohnya, misalnya kita punya suatu glikolipid atau misalnya suatu fosfolipid. Suatu fosfolipid, di sini ada fosfat, kemudian di sini ada dua asam loma. Seperti struktur yang tadi. Nah, molekul ini itu dapat mengalami difusi secara lateral seperti ini yang biasanya cepat dan juga bisa mengalami difusi transverse atau flip-flop dari sini ke sini yang terjadi secara lambat. Jadi, dia sangat fluid sifatnya ya. Tidak rigid. Nah, fungsi dari kolesterol di sini adalah untuk memberikan rigiditas pada membran. Semakin banyak kolesterolnya, maka membrannya akan bersifat semakin rigid. Karena dengan adanya kolesterol, ini difusinya, lateral maupun transverse, itu akan menjadi lebih sulit atau secara laju juga akan menjadi lebih lambat. Begitu ada kolesterol yang strukturnya kemudian berbeda sendiri seperti ini, dia akan memberikan suatu rigiditas, suatu sifat rigid pada membran tersebut yang kemudian diperlukan untuk mempertahankan struktur membran itu. Nah, membran itu juga banyak mengandung protein. Ini, sorry, hilang ya. Ini protein membran ada namanya protein peripheral dan protein integral. Oke, jadi protein membran, protein peripheral dan protein integral. Nah, artinya apa? Kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke materi protein membran, kita bahas dulu fungsi membran. Kita sudah tahu yang pertama jelas membran itu suatu batas. Batas dari suatu sel dengan lingkungan. Kalau tidak ada membran, ya tidak ada sel karena kita tidak bisa mendefinisikan mana yang dalamnya sel, mana yang luarnya sel. Sehingga membran itu sangat penting untuk proteksi, untuk membatas. Nah, fungsi yang kedua dari membran itu adalah suatu barrier yang berperan besar dalam proses transport. Jadi, pada membran itu terjadi proses transport. Kita bisa lihat, tentu saja tidak semua molekul bisa lewat membran. Misalnya, kita ingin suatu molekul A dari sini, katakan ini di luar sel, ini di dalam sel, kita ingin melihat molekul ini dari A bisa bergerak ke titik B. Misalnya, dari luar bisa masuk ke dalam, katakan ini suatu molekul yang kita butuhkan. Misalnya, tentu untuk dapat menembus membran, sifatnya harus tertentu, yaitu nonpolar. Karena dalam membran ini nonpolar, dia bisa lewat, kalau dia juga nonpolar. Nah, molekul yang kita ingin masukkan ke dalam sel, tentu tidak semuanya sifatnya nonpolar. Contohnya, misalnya air. Air ingin kita alirkan dari luar ke dalam, atau dalam keluar. Tapi dalam sini nonpolar, air sifatnya polar. Bagaimana cara kita dapat mengalirkan air? apalagi molekul yang sifatnya sangat tidak suka suasana yang nonpolar. Misalnya ion. Ion K+, ion Na+, itu tidak akan bisa berada di situasi yang nonpolar seperti ini. Interaksinya akan sangat lemah. Dia tidak akan bisa masuk. Kemudian flow, mengalir dengan mudah. Nah, solusinya adalah diciptakan dengan sistem protein transport di dalam membran itu. Jadi kalau molekulnya misalnya suatu molekul yang polar, misalnya air, kita punya suatu sistem pengangkutan air tersebut. Nah, untuk air nama khususnya adalah aquaporin. Saya ulangi, aquaporin. Silakan, kalau berminat, dapat mencari tentang protein tersebut. Nah, aquaporin ini suatu protein yang terdapat di membran. Kemudian di dalamnya itu sifatnya polar. Sehingga air sekarang bisa masuk. Bagian dalam protein aquaporin itu nanti polar. Supaya dia dapat mengalirkan air. Supaya dia dapat berinteraksi dengan air. Sedangkan bagian sininya itu akan merupakan bagian yang non-polar. Karena dia berinteraksi dengan bagian non-polarnya membran. Jadi, kalau kita bayangkan ini seperti silinder. Kita cuma bisa lihat di sini bentuk seperti ini. Tapi bayangkanlah ini seperti channel. Istilahnya adalah protein channel. Bayangkan seperti silinder yang dalamnya bolong. Maka bagian dalamnya itu nanti akan polar supaya bisa mengangkut air yang sifatnya polar. Dan bagian luar dari silinder atau channel tersebut sifatnya non-polar supaya dia bisa ikut masuk di dalam struktur membran. Nah, protein yang betul-betul masuk ke dalam struktur membran seperti A dan B ini kita namakan protein integral yang hilang. Protein yang terintegrasi ke dalam struktur membran. Nah, protein membran lain bisa jadi dia hanya menempel sedikit seperti ini ya. Ini namanya protein peripheral. Tentu kita bisa lihat misalnya yang E sifatnya bagaimana? Bagian sininya akan polar karena dia ketemu dengan air. Selalu bayangkan kalau kita melihat struktur ini ini akan full ke bawah menutup bentuknya misalnya kurang lebih bulat seperti itu. Ini air di luarnya ini air di dalam sel. Maka di sini akan polar. Nah, yang sedikit ini akan bersifat kemungkinan besar non-polar karena dia ikut berinteraksi dengan bagian non-polar membran. Kita bisa lihat misalnya struktur suatu protein integral seperti ini yang warna putih ini adalah gugus-gugus yang polar yang larut dalam air karena outside di luar itu tentu saja lingkungan air. Nah, inside di dalam sel ini juga sebagian besar yang polar malah bermuatan seperti aspartat yang pink-pink ini yang bermuatan. Lisin yang warna biru ini bermuatan positif dan yang pink ini bermuatan negatif. Aspartat glutamate di dalamnya itu akan sangat polar bisa polar netral bisa polar bermuatan kembali cek lagi informasi tentang asam amino dan protein di luar ini juga bersifat polar tapi di dalam ini biar dia bisa terintegrasi dengan membran maka sifatnya harus non-polar. Jadi kita lihat kalau di sini isinya adalah leucin venilalanin glisin valin metionin alanin nah ini semua adalah asam amino yang sifatnya non-polar supaya dia dapat terintegrasi dengan bagian dalam membran yang merupakan non-polar. Nah kalau jenisnya seperti ini namanya adalah protein integral karena dia terintegrasi di dalam membran. Nah sifat hidrofobisitas atau hidrofilisitas dari protein kita bisa lihat dari hydro fatty index seperti ini. Hydro fatty index merupakan energi yang akan ditransfer ke air dalam proses pelarutannya. Berdasarkan ini kita nanti bisa menentukan apakah suatu asam amino itu bersifat hidrofobik atau dia bersifat hidrofilik. Nah prinsipnya yang hidrofobik atau yang non-polar itu akan ikut terintegrasi dalam membran dan yang hidrofilik atau yang di luar sistem membran itu adalah protein-protein yang kemudian antara dia polar netral atau dia polar bermuatan. sebab dia terlarut di lingkungan air. Baik. Nah. Oke. Untuk mereview kuliah ini silakan dijawab pertanyaan berikut. Apa saja fungsi kelas biomolekulipid? Gambarkan struktur asam palmitat dan asam moleat mana yang berwujud cair pada suhu ruang. Biasanya tentu saja kita amatinya pada suhu ruang yang umum kita temui. Gambarkan struktur umum triglycerida, struktur umum fosfolipid, dan struktur umum glikolipid. Dan yang terakhir saya tambahkan tuliskan reaksi penyabunan. Reaksi penyabunan ini sesuai dengan namanya itu digunakan untuk membuat sabun. Sabun itu suatu molekul yang amphipatik. Jadi ada bagiannya yang polar, kepala polar, kemudian ada bagiannya yang non-polar, ekor non-polar. Nah. Reaksi penyabunan ini merupakan suatu reaksi antara triglycerida dengan suatu basa. Tugasnya adalah cari contoh reaksi penyabunan tambahannya dan kemudian jelaskan mengapa suatu senyawa itu dapat bersifat sebagai suatu agen pembersih. Pembersih dari suatu yang non-polar. Kenapa dia bisa kita gunakan sebagai sabun? Oke.